Mirsa, lima anak buah John K. yang bersatus buron telah ditangkap polisi. Satu anak buah John K. menyerahkan diri ke Polsek Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Polisi kini memburu tujuh orang DPO kasus penyerangan John K. Lima orang anak buah John K. yang bersatus buron telah ditangkap polisi. Satu orang anak buah John K. berinisial SR menyerahkan diri ke Polsek Cimanggis, Depok, Rabu Siang karena khawatir serangan balik kelompok Nuske. SR ditetahui terlibat penyerangan terhadap EDE, anak buah Nuske yang tewas di wilayah Jengkareng, Jakarta Barat. Satu anak buah John K. ditangkap di wilayah Tangerang atas dugaan kasus kepemilikan senjata api rakitan. Tiga anak buah Nuske yang terlibat penyerangan di Green Lake City ditangkap di Cianjur, Jawa Barat. Kemarin kan tiga, saya lengkapi lagi sekarang, jadi total lima masih ada sekitar, dihitung sekitar masih ada tujuh DPO lagi. Ada lima DPO yang berhasil kita amankan. Dari total 12 DPO, polisi kini masih mengejar tujuh DPO setelah lima orang berhasil ditangkap. Penyerangan terhadap Nuske dilatar belakangi persoalan pembagian uang hasil penjualan tanah antara John K. dan pamannya Nuske. Lebih dari 30 orang ditahan karena aksi penyerangan ini. Dari Jakarta, Tim Nuktan Ainews melaporkan.